Assalamualaikum teman-teman semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Disini siapa sih yang gak suka pizza? Pasti semua orang suka ya sama makanan ini Nah aku tuh punya resep yang gampang banget Dan pastinya ini tuh empuk, enak banget Dan caranya juga simple Nah ini tuh biasanya kalo misalkan kita beli di Resto-resto terkenal pasti harganya mahal ya teman-teman Bisa puluhan sampai ratusan ribu Kemudian kadang-kadang kalo kita beli di pinggir jalan Dia harganya lebih murah Tapi biasanya dia dognya tuh keras Karena dia pake yang frozen Nah ini aku bakalan bikin Caranya gampang banget dan bahannya tuh simple-simple banget Hasilnya bakalan empuk dan enak banget Mau tau gimana caranya dan apa aja bahannya Saksikan terus video aku Jangan sampai ada yang di skip Karena ini pasti bakalan gampang banget Dan teman-teman pasti bisa bikin ini di rumah Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like Jangan lupa subscribe serta tekan tombol loncengnya Langsung aja tahap pertama yang kita mulai adalah Mengaktifkan ragi instannya Nah disini aku raginya pakai 1 sendok teh Kemudian disini ada 1 sendok teh juga gula pasir Lalu disini ada air hangat 125 ml Nah ini ragi instan yang aku pakai adalah Merk Hermipan ya teman-teman Ini merknya ini Ini gampang banget didapat dimanapun di minimarket Toko-toko seperti itu ada Nih isinya seperti ini Kita pakainya 1 sendok teh Ini adalah air hangat yang udah kita siapkan Sekarang kita masukkan gula pasir Kemudian untuk raginya juga kita masukkan Pastikan airnya hangat ya teman-teman Jangan pakai air panas Karena kalau misalkan kita pakai air panas Maka nanti dia malah akan mati Nah ini seperti ini aja Kita aduk-aduk Setelah itu kita tunggu sekitar 10 menit Nah ini udah aku tunggu sekitar 10 menit Kita bisa lihat dia isinya benar-benar mengembang Seperti ini Berbusa Ini menandakan bahwa raginya aktif Pastikan jangan menggunakan air panas Karena dia malah akan mati nanti Jadi kita pakai air hangat aja Hangat-hangat kuku Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita tunggu kira-kira 10 menit Jadinya seperti ini Oke kita langsung aja untuk bahan-bahan membuat doknya Disini ada tepung terigu Nah ini tepung terigunya aku pakai 250 gram Selanjutnya disini ada susu bubuk Nah ini kita pakai yang vanila Disini aku pakai merk Denko Kemudian setelah itu ada minyak sayur Nah ini aku pakainya 2 sendok makan minyak sayur Kemudian disini ada garam Untuk garamnya nanti kita akan pakai secukupnya aja Kemudian untuk bahan yang terakhir adalah ragi yang udah kita aktifkan tadi ya teman-teman Sekarang langsung aja kita mulai Kita akan campur-campurkan bahannya Nah ini tepung terigunya Masukkan semuanya Selanjutnya garam Kemudian setelah garam kita masukkan susu bubuknya Nah ini 1 sendok makan susu bubuk vanila Sekarang akan aku aduk-aduk semuanya dulu Untuk bagian yang kering ini Ini kita aduk-aduk seperti ini Supaya semuanya tercampur dengan rata Tahap selanjutnya langsung aja kita uleni ya teman-teman Pastikan udah cuci tangan Ini aku udah cuci tangan dengan bersih Nah ini adalah tepung Kemudian garam dan juga susu bubuk tadi Sekarang akan kita masukkan cairan yang udah ada raginya tadi ya teman-teman Nah ini kita masukkan sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit Sambil kita uleni-uleni aja seperti ini Langsung aja kita uleni seperti ini Sambil terus dimasukkan untuk air raginya Ini kita masukkan sedikit demi sedikit aja Kemudian terus kita uleni Pokoknya seperti ini ya teman-teman Sedikit demi sedikit Supaya mereka tercampur semuanya Dan juga gak terlalu mencair nanti hasilnya Nah ini aku masukinnya sedikit demi sedikit Ini adalah tepung yang tadi udah kita uleni perlahan-lahan Nah kalau misalkan udah setengah kali seperti ini Kita masukkan minyak sayurnya Kemudian kita uleni lagi Nah ini tahapnya emang agak lama ya teman-teman Dan butuh kesabaran serta kekuatan untuk menguleni ini Karena kita hanya uleni pakai tangan aja Tapi tenang aja nanti ini hasilnya enak banget Gak akan mengecewakan Nah ini kita uleni terus sampai dia benar-benar kalis Kita uleni terus Sabar aja karena emang perlu kesabaran ekstra Ini aku pindahkan ke dalam wadah Supaya lebih gampang Dan ini masih aku uleni ya teman-teman Nih sekarang dia udah mulai halus Kemudian dia udah kalis seperti ini Teman-teman bisa lihat Dan adonannya juga udah sedikit mengembang ya teman-teman Seperti ini teman-teman bisa lihat Up selanjutnya disini aku menyiapkan wadah yang bersih Kemudian untuk bagian bawahnya aku olesi dulu dengan minyak Nah ini secukupnya aja ya teman-teman Untuk minyaknya hanya untuk mengoles bagian bawah Kemudian adonan yang udah kalis Adonan yang udah kita buat tadi Sekarang kita letakkan disini Untuk bagian tengahnya kita tinggal beri lubang aja Nah cukup menggunakan jari seperti ini Nih teman-teman bisa lihat ya Hanya seperti ini simple banget Sekarang ini adonannya kita tutup dengan menggunakan plastik Tapi teman-teman bisa juga menggunakan kain Nah ini kita tunggu kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam Kita diamkan aja seperti ini Dan ini setelah didiamkan selama 1 jam Teman-teman bisa lihat Nih dia mengembang ya teman-teman Karena tadi kan ragi yang kita pakai juga aktif Teman-teman udah lihat di depan tadi Nih dia jadi mengembang seperti ini Sekarang kita kempaskan dulu Ini langsung aja seperti ini Kita kempaskan-kempaskan seperti ini ya teman-teman Ini untuk adonan yang tadi Sekarang kita ambil kemudian kita tarik perlahan sambil kita putar Nah seperti ini aja Kita putar pelan-pelan seperti ini Nih kita putar sambil kita tarik ya teman-teman Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya dia melebar ya teman-teman Nih seperti ini kita tarik-tarik aja sambil kita putar-putar terus Pastikan supaya semua permukaannya rata ya teman-teman Pelan-pelan aja seperti ini sampai dia lebar Di sini aku udah menyiapkan loyang Dan ini udah aku olesi dengan margarin ya teman-teman Untuk loyang yang aku pakai ini Ukurannya adalah diameter 26 cm Nah ini sekarang masih terus aja kita putar-putar Sambil kita tarik-tarik sampai dia lebar ya teman-teman Pokoknya kita lakukan seperti ini sampai nanti dia tuh pas saat masuk ke dalam loyangnya Jadi kalau misalkan dia udah lebar Udah muat dimasukkan ke loyangnya Sekarang kita bisa masukkan ke loyangnya Kemudian tinggal kita rapikan lagi dengan menggunakan tangan seperti ini Pastikan semua bagiannya untuk ketebalannya sama ya teman-teman Nah ini kayaknya punya aku masih ada yang berbeda ya ketebalannya Tapi gak apa-apa sekarang kita rapikan aja pakai tangan seperti ini Ini tinggal kita rapikan seperti ini Kita rapikan memutar Dan bagian tengah kita seperti ini Supaya dia rata Teman-teman bisa lihat Kita rata-ratakan aja seperti ini dengan tangan ya Kalau misalkan semua permukaan tebalnya sama itu Nanti jadinya akan lebih rapi ya teman-teman Bagian ujung-ujungnya tinggal kita lipat-lipat seperti ini aja ya teman-teman Ini kita agak tarik-tarik Kemudian kita lipat Nih diusahakan supaya rapi ya teman-teman Agar nanti tuh pas jadi hasilnya gak berantakan Tapi punya aku emang kurang rapi dikit gak apa-apa Sekarang ini kita pelan-pelan aja Kita putar-putar seperti ini Kita gulung Hasil jadinya seperti ini Pokoknya diusahakan supaya semuanya rata dan kemudian rapi Nah ini teman-teman bisa lihat Seperti ini Sekarang langsung aja ke topping-topingnya ya teman-teman Disini aku pakai jamur Ini jamurnya udah aku potong-potong secukupnya aja Kemudian ada sosis ayam Nah ini nanti juga akan aku potong-potong Setelah itu untuk sausnya disini aku pakai lafonte boloknes ya teman-teman Karena dia udah wangi dan udah enak banget jadi simple Kemudian disini aku juga pakai jagung manis Lalu disini ada keju mozzarella Keju mozzarella-nya sesuai selera aja Mau diparut-parut seperti ini Atau diiris tipis-tipis gak apa-apa Terserah teman-teman mau seperti apa Punya aku keju mozzarella-nya aku parut ya teman-teman Seperti ini Untuk sosis ayamnya disini aku akan potong-potong memanjang seperti ini Tapi sesuai selera teman-teman aja Mau dipotong bulat atau kotak Pokoknya semua sesuai selera teman-teman Untuk adonan yang tadi udah siap Sekarang langsung kita beri saus aja Nah ini kita beri secukupnya aja Atau sesuai dengan selera teman-teman Nah ini kenapa aku pakai lafonte saus boloknes Karena menurut aku dia udah enak Udah seperti ada daging-dagingnya seperti ini Kemudian juga udah wangi Udah ada oregano-nya Jadi nanti aku gak perlu pakai lagi Nah ini tinggal kita tuang aja seperti ini Tapi kalau misalkan teman-teman gak ada stok saus ini Teman-teman bisa sih pakai saus tomat Pokoknya seperti itu Sesuai selera aja Dan ini lebih enak lagi Kalau misalkan saus boloknesnya tuh Dimasak dulu dengan menggunakan bawang bombay Tapi karena aku lagi gak ada stok bawang bombay Jadi udah aku langsung aja pakai saus boloknes seperti ini Nah ini akan aku ratakan dulu seperti ini Untuk jumlahnya mau banyak sedikit itu Pokoknya semua sesuai dengan selera teman-teman di rumah Setelah diberi saus dengan merata seperti ini Sekarang aku akan memasukkan keju mozarilanya Nah ini kejunya akan aku masukkan Kalau misalkan teman-teman toppingnya mau lain Mau beda dengan aku gak apa-apa Sesuai selera teman-teman Karena kebetulan aku adanya stok bahan-bahan ini Jadi aku toppingnya seperti ini Bagian pinggir-pinggir juga aku beri mozarilah Yang tadi gak bisa aku parut Ini tinggal aku potong kecil-kecil Kemudian aku taruh di pinggir-pinggirnya Nah setelah itu disini aku akan memasukkan jagung manisnya Dan ini langsung aja jagung manisnya kita taburkan disini Ini juga teman-teman bisa pakai paprika merah, paprika hijau, paprika kuning Jadi lebih lengkap lagi Nah ini jagungnya aku masukkan kesini semuanya Setelah topping jagung manisnya masuk semua Ini aku akan susun seperti ini Mie aku akan susun-susun melingkar Nah ini untuk sosisnya akan aku selesaikan terlebih dahulu Kemudian setelah itu Setelah sosis aku juga akan susun untuk jamurnya Nah ini jamurnya juga akan aku susun melingkar Nih seperti ini aja Aku akan selesaikan dulu semuanya untuk jamurnya Nih ini tinggal kita susun-susun melingkar seperti ini Gampang banget ya teman-teman Dan toppingnya juga bisa sesuai selera teman-teman semuanya Yang pasti kalau misalkan kita bikin sendiri itu Ini toppingnya benar-benar penuh ya teman-teman Toppingnya benar-benar banyak Dan bisa sesuai dengan budget kita sendiri Oh iya teman-teman Disini aku akan menambahkan 2 saset saus tomat Tapi ini opsional aja ya teman-teman Jadi nanti teman-teman bisa cocok dengan saus tomat Atau bisa juga ditambahkan seperti ini Ini aku tambahkan 2 saset saus tomat Karena supaya topping bagian atasnya ini Rasanya nanti gak tawar Tapi ini opsional aja Mau dipakai boleh Mau gak juga boleh Ini aku pakai 2 saset saus tomat Aku tuangkan semuanya disini Oke untuk tahap terakhir disini aku akan memasukkan lagi keju mozarellanya Nah ini keju mozarellanya pakai yang banyak gak apa-apa biar makin enak Pokoknya kalau misalkan bikin sendiri itu Topping suka-suka Mau banyak, mau sedikit Pokoknya semua sesuai selera bisa dibikin sendiri Gampang banget caranya dan simple banget Nah ini tahap terakhir udah keju ya teman-teman Nah ini udah aku beri topping Ada saus, ada jagung, ada sosis, ada jamur, ada mozarella Sekarang saatnya kita memanggang Selanjutnya pizza ini akan aku panggang selama 30 menit Dengan api atas bawah dan juga dengan panas 180 derajat Tapi semua disesuaikan dengan oven teman-teman di rumah Nah ini pertamanya aku setel dulu dengan waktu 15 menit Karena emang 15 menit itu belum cukup Jadi aku tambah lagi 15 menit Jadi total semuanya waktu untuk memanggang ini adalah setengah jam ya teman-teman Dengan api 180 derajat Tapi ingat semua disesuaikan dengan oven teman-teman semua di rumah Karena setiap oven pasti juga beda ya teman-teman Nih hasil jadinya seperti ini teman-teman bisa lihat Dia rotinya empuk banget ya teman-teman Nih kelihatan banget dia empuk banget Dan super enak banget Daripada kita beli Kalau misalkan murah pasti doknya ada yang keras Ada yang pakai frozen Kalau bikin sendiri ini gampang banget kan Karena kan tadi bahan utama doknya itu cuma vermipan Dan juga tepung terigu 250 gram Benar-benar tanpa telur juga ya teman-teman Dengan resep ini kita bikin pizza di rumah Dengan bahan minimalis Kemudian dengan budget minimalis Tapi hasilnya enak banget Hasilnya pasti benar-benar maksimal Oke semuanya terima kasih udah nonton video aku Jangan lupa like, jangan lupa subscribe Bagi yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis Oke terima kasih semuanya Dan selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih kerana menonton video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.